Pas lagi sibuk atau di tengah perjalanan, kita butuh asupan makanan yang mudah untuk disajikan. Eh tapi gak boleh asal cepat saji ya, harus bergizi juga. Apalagi sekarang sedang ada wabah virus berbahaya, gak boleh asal pilih. Pastikan kita memilih makanan yang bagus untuk daya tahan tubuh. Gak harus melulu makanan berat seperti nasi kok. Ada juga makanan instan yang praktis dan camilan berprotein tinggi yang bikin gampang kenyang. Selengkapnya di tayangan si Unyil hari ini. Yuk kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Tinggal seduh air panas dan tunggu beberapa menit. Seporsi mie instan siap disajikan. Makanan instan yang satu ini memang paling pas buat bikin gampang kenyang. Apalagi mie yang terbuat dari tepung mengandung karbohidrat tinggi yang bisa mengenyangkan dan menjadi sumber energi dalam tubuh. Gak heran deh kalau mie instan dalam kemasan cup sering dijadikan sebagai makanan darurat saat terjadi bencana ataupun dalam perjalanan. Selain praktis dibawa karena ringan, menyajikannya juga gak ribet kan? Gak perlu nyala-nyalain kompor segala. Eh gimana ya cara bikin mie instan cup kayak gini? Yuk kita kemon! Proses pembuatan mie instan cup gak jauh beda sih dengan pembuatan mie instan biasa. Bedanya ada penambahan formula saat pembuatan adonannya. Ini dia tahap pertamanya. Yap, bahan utama mie adalah tepung terigu yang dicampur dengan larutan premix. Kemudian aduk sampai adonan tercampur rata dan kalis. Kalau adonannya sudah jadi, lanjut dibentuk menjadi lembaran panjang. Kemudian dipotong. Mie untuk kemasan cup ukurannya lebih kecil dan tipis dengan mie instan biasa. Ukuran tipis inilah yang membuat mie kemasan cup cukup diseduh air panas untuk disajikan. Lanjut ke proses pematangan mie dengan cara steaming atau pengukusan. Proses ini bertujuan supaya pati yang terkandung dalam tepung diubah menjadi bentuk semacam gel. Nama prosesnya gelatinisasi, yaitu pembentukan gel yang diawali dengan pembengkakan granula pati akibat penyerapan air. Pada proses steaming ini, adonan akan matang. Setelah proses steaming, adonan mie menjadi lebih keras dan kuat. Nah sekarang mie siap untuk dibentuk dengan cetakan cup sesuai takaran untuk satu porsi. Lanjut, goreng mie dengan minyak panas bersuhu tinggi sehingga air di dalam mie menguap dengan cepat. Dan menghasilkan pori-pori halus di permukaan mie. Proses inilah yang membuat mie instan menjadi lebih lama daya tahan simpannya. Mantap! Setelah digoreng, mie harus didinginkan dulu sampai turun ke suhu normal sambil berjalan di konfrayer menuju pengemasan. Sebagai salah satu makanan paling populer di dunia, mie instan diciptakan untuk keadaan darurat saat kita butuh makanan yang ringkas dan cepat untuk disajikan. Makanya mie instan sering dijadikan santapan saat terjadi bencana. Seperti banjir atau gempa bumi. Mie kemasan cup juga pas banget nih di bawah saat piknik dan naik gunung. Tapi kalau lagi mager atau mirip di rumah aja sih, jangan terlalu sering ya makan mie instan. Nah kan, datang lagi datu si tukang utang. Tenang kok, kali ini Oga gak ngutang lagi kok. Wah, Oga, kayaknya lagi banyak duit nih. Eh, habis ketibaan durian runtuh di mana nih pak? Bisa aja deh nunyel. Oga lagi ngirit. Eh, hemat aja kok. Nih, udah bawa mie sendiri dari rumah. Oga pesan air panas ya, pok. Nah, jadi kesini cuma numpang nyedumi doang. Kalau pelagang lain kayak si Oga semua sih bisa cepat bangkut jualan aja. Uh, dasar.